Oke cuy di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara riset racikan pemain di game e-football 2023 versi mobile Oke kita langsung saja gue contohkan Nah disini teman-teman langsung saja pergi ke menu tim saya Kemudian teman-teman pilih pemain Selanjutnya teman-teman pilih pemain mana yang teman-teman ingin riset racikannya Nah disini gue ingin riset Oliver Kahn Nah seperti yang teman-teman lihat disini Kemudian teman-teman kita cek dulu detail pemainnya Nah seperti yang teman-teman lihat ini kecakapan game main timnya Selanjutnya statistiknya seperti yang teman-teman lihat disini Oke setelah itu teman-teman kita langsung saja riset kita buka Oliver Kahn kemudian teman-teman silahkan klik kemajuan pemain Nah disini langsung saja teman-teman klik riset seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah ini ada opsi untuk meriset Kita langsung saja klik Nah disini keterangannya poin kemajuan dialokasikan ke status pemain dan kecakapan game main tim akan di riset Nah ternyata disini gratis ya teman-teman disini risetnya gratis hingga tanggal 28 bulan 9 2023 Oke kita langsung saja Nah disini kemajuan pemain telah di riset Nah disini teman-teman ya Sudah kembali lagi kita racik kembali Kita buka kemajuan pemain Selanjutnya kecakapan game main timnya Disini sudah riset seperti semula teman-teman Dan kita Gue pakai serangan balik cepat saja Disini gue Biasanya untuk formasinya gue pakai serangan balik cepat Oke 90 Lanjutkan Kemudian statistik pemainnya Langsung saja Lokasikan otomatis Jadi gak ada pengaturan atau racikan khusus ya teman-teman Gue biasanya langsung saja seperti itu Nah disini seperti teman-teman lihat Di awal tadi Kalau gak salah tadi ada 2 Statistik pemain yang di atas 90 ya teman-teman Setelah gue tadi Alokasikan untuk kecakapan game main timnya Disini jadi Untuk keserangan keepernya saja yang Statistiknya 90 delaynya Di bawah 90 ya teman-teman Oke gak? Masalah Kita langsung saja lanjutkan Konfirmasi Oke kita lihat detailnya Oke Nah jika teman-teman lihat Di sebelumnya Sebelum gue reset Disini setelah gue reset Setelah balik cepatnya itu 90 ya teman-teman Kemudian statistiknya juga ada perubahan Jika teman-teman perhatikan Terutama di bagian ini teman-teman Tadi gue perhatikan ada yang Rating statistiknya itu di atas 90 Nah disini hanya satu saja Itu di bagian kesadaran keeper saja Yang 90 delaynya Yang lainnya di bawah 90 Untuk kalian pemainnya tidak ada yang berubah Jadi cuma di bagian statistik saja ya teman-teman Dan juga di kecakapan game main timnya Oke itulah bagaimana cara Reset racikan di game e-football 2023 versi mobile Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini